Pendekar Aneh Jilid 4. Bagian. 10 Utusan Pembunuh. Selagi ia bersangsi, di bawah ranggon mendadak terdengar seruan orang, utusan KHU Taichi yang kun mohon bertemu dengan Tianhe. Seruan itu disusul dengan munculnya dua perwira yang terus naik ke atas ranggon. Jantung si Nona memukul keras, karena ia ingat pesanan Li Ite supaya mencegah pertemuan antara Li Hian dan KHU Sinsan. Kedatangan utusan KHU Sinsan justru terjadi tepat pada tengah malam. Pada sesaat yang sangat pendek itu, dalam otak Wan Jie berkelebat beberapa ingatan. Ingatan yang pertama ialah, sesuai dengan pesanan Li Ite, ia harus mencegah Li Hian menemui orang itu. Tapi segera juga ia membantah pikirannya sendiri. Mengapa ia mesti bertindak begitu? Apakah bisa jadi KHU Sinsan mengirim orang untuk melakukan pembunuhan? KHU Sinsan adalah seorang jenderal besar dan kecuali diperintah oleh Bu Cektian sendiri, tak mungkin ia mencelakakan bekas Taichi itu. Sesudah mendengar keterangan si Taichi Kam tua, jangankan Li Hian, sedangkan ia sendiri sekalipun tidak percaya bahwa Bu Cektian akan membunuh puterannya sendiri. Sementara itu, ia pun ingat, bahwa kedatangan Li Ite di Pachiu adalah untuk berserikat dengan Li Hian guna menggerakan tentara. Dengan adanya perubahan yang mendadak, di mana bekas Taichi itu sekarang berdiri di pihak ibunya dan mungkin akan segera menyerahkan surat pengaduannya kepada utusan KHU Sinsan, maka dalam surat itu ia pasti akan menyebutkan juga rencana Li Ite. Dengan demikian, dengan terbukanya rahasia pemberontakan itu, banyak sekali Menteri Setia dari Kerajaan Tong bakal binasa. Tapi hampir berbareng, lain pikiran masuk ke dalam otaknya. Jika Ciekeng memberontak, rakyat jelata yang sukar dihitung berapa jumlahnya, akan menjadi korban peperangan. Kecelakaan yang menimpa rakyat adalah ribuan kali lipat lebih hebat daripada kecelakaan yang menimpa Menteri Setia. Ia pun ingat, bahwa biarpun Bu Cektian bukan seorang kaisar yang mulia, tapi di mata rakyat, dia sedikitnya bukan kaisar yang jahat. Dalam bingungnya, Wan Jie tak tahu harus berbuat apa. Mendadak, ia merasakan berkesiurnya angin di belakangnya. Dengan kaget ia menengok dan melihat satu bayangan hitam baru saja hinggap di atas tembok. Orang itu segera menuding ruangan di mana Lihian berada dan kemudian menunjuk dadanya sendiri. La tentu bermaksud untuk memberitahukan, supaya Sinona memperhatikan apa yang terjadi dalam ruangan itu dan memberi isyarat, bahwa ia adalah seorang kawan. Siapa orang itu? Tapi Wan Jie tak sempat memikir panjang, sebab suara kaki kedua perwira itu sudah kedengaran masuk ke dalam ruangan di mana Lihian berada. Sesudah melihat tegas, Sinona lantas saja mengenali, bahwa salah seorang adalah perwira yang telah melepaskan anak panah kepadanya di tengah jalan. Lihian segera bangun berdiri untuk menyambut tetamunya. Tiba, perwira yang menjadi kepala membentak, Lihian, apa kau tahu dosamu? Tia Chiang Kun, aku berdosa apa? Tanya bekas Taik Chu itu. Anak melawan ibu, menteri melawan kaisar, jawabnya. Tian Hou telah memerintahkan untuk segera menjalankan hukuman mati terhadapmu. Justad Anda seru teriak si Taikam Tua. Tak mungkin, tak mungkin Tian Hou memberi perintah begitu. Lihian terkejut sejenak, tapi sesaat kemudian, ia berkata dengan suara perlahan, keluarkan firman. Jika benar bu Hou sendiri yang menghendaki kehinasan ariku, aku rela menerima hukuman karena aku memang berdosa sangat besar dan pantas dapat hukuman mati. Paras muka si Taikam jadi pucat bagaikan mayat dan ia berteriak dengan suara gemetar, Tian Hei Hei. Jangan, percaya, segala omongan gila. Meskipun ada firman, firman itu. Belum habis perkataannya, sudah terdengar teriakan menyayat hati dan Taikam itu sudah dibacok mati oleh perwira yang saptunya lagi. Kejadian itu terjadi dengan mendadak, sehingga Wan Jie tidak keburu berbuat apapun juga. Sesudah Taikam itu roboh, ia mengayunkan tangan dan dua pisau terbang masuk dengan melewati jendela. Tapi pada saat itu, terdengar teriakan Taichu, yang mungkin telah dibinasakan oleh Panglima Sitia itu. Kedua perwira itu ternyata bukan sembelarang orang. Dengan sekali melompat, mereka berhasil meloloskan diri dari sambaran pisau terbang dan hampir berbareng, mereka menerjang keluar seraya mengayun golok. Apa mau, pada detik yang bersamaan, Wan Jie juga sedang melompat masuk, sehingga tiga senjata lantas saja beradu dengan mengeluarkan suara keras, disusul dengan robohnya seorang ke bawah rangkon. Anak melawan ibu, menteri melawan kaisar, perwira yang menjadi kepala membentak, Tianhou telah memerintahkan untuk segera menjalan kean hukuman mati terhadapmu. Justa teriak si Taikam tua. Tak mungkin, tak mungkin Tianhou memberi perintah begitu. Belum habis perkataannya sudah terdengar teriakan menyalat hati dan Taikam itu sudah dibacok mati oleh perwira yang satunya lagi. Kejadian itu terjadi dengan mendadak, sehingga Wan Jie tidak keburu berbuat apapun juga, sesudah Taikam itu roboh, Wan Jie mengayun tangan dan dua pisau terbang masuk dengan melewati jendela. Tapi pada saat itu, terdengar teriakan Taichu, yang mungkin telah dibinasakan oleh Panglima Sitia itu. Orang yang roboh adalah Siang Kuan Wan Jie sendiri. ILMU pedang si Nona sebenarnya tidak terlalu lemah, tapi luakangnya masih kalah jauh dari kedua lawannya itu. Maka itu, dalam bentrokan senjata, ia telah terpukul jatuh. Untung juga, ujung kakinya masih keburu mentotolkan dan dengan meminjam tenaga, ia memutar badan sehingga jatuhnya jadi banyak lebih enteng. Begitu jatuh, dengan gerakan lihietahteng, ikan gabus meletik, ia lantas melompat bangun kembali. Dalam bentrokan senjata yang barusan, karena Si Nona menggunakan pedang mustika, maka golok perwira yang satu kena terbabat putus. Di lain saat, ia mendengar suara beradunya senjata dan melihat seorang lelaki bertopeng, yang menyekel senjata warna hitam, sedang bertempur hebat melawan kedua perwira itu. Melihat begitu, sambil memutar pedang, ia melompat untuk memberi bantuan. Apa kau mau cari mati bentak si lelaki bertopeng? Lekas lari. Wan Jie terkejut, karena suara itu seperti juga sudah pernah didengar olehnya, entah di mana. Sekarang ia mendapat kenyataan, bahwa senjata orang itu adalah sebatang hun chue, pipa panjang, yang terbuat daripada baja. Si perwira sitia yang ilmu silatnya tinggi dan tadi berhasil menyelamatkan goloknya dari papasan pedang Si Nona, dalam sekejap sudah terdesak dan mati goloknya tumpul di beberapa bagian, karena kebentrok dengan hun chue itu, yang kepalanya sangat besar dan tembakaunya masih menyala, sehingga saban mengeluarkan peletikan api dan asap. Si orang bertopeng lihai sekali. Hun chue yang menyambar kian kemari bagaikan hujan angin digunakan sebagai tombak pendek yang menikam musuh dan sebagai poan keampit yang saban coba menotok jalan darah orang. Beberapa saat kemudian, kedua perwira itu sudah tersengal dan hampir tidak dapat mempertahankan diri lagi. Melihat begitu, Wan Jie merasa heran. Ia sudah berada di atas angin dan jika aku membantu, kedua musuh itu bisa lantas dirobohkan, pikirnya. Tapi mengapa ia menyuruh aku melarikan diri? Sementara itu, orang dalam monghu sudah tersadar dan suara teriakan terdengar ramai sekali. Sekonyong di sebelah kejauhan terdengar suara tertawa yang merdu, tapi menyeramkan. Suara itu tidak terlalu keras, tapi heran sungguh, telah menindih semua teriakan yang ramai. Mendadap, seraya membentak keras, si orang bertopeng mengempos semangat dan menyerang dengan hebat. Dengan saling susul, kedua perwira itu roboh terguling sambil berteriak kesakitan. Pada saat itulah, suara tertawa yang menyeramkan tiba di depan pintu. Bukan main kagetnya si Nona, karena ia segera mengenali, bahwa suara itu bukan lain daripada tertawanya Tok Sian Li. Sekarang baru ia tahu, mengapa si orang bertopeng menyuruh ia melarikan diri. Bagaikan kilat, si orang bertopeng melompat ke arah Wan Jie Seraya berbisik, kau dan aku harus kabur dengan mengambil jalan terpisah. Baru saja Wan Jie melompat keluar dari tembok belakang, ia mendengar suara Tok Sian Li, Tia Chiang Kun, mengapakah sudah turun tangan sebelum aku datang? Apa kau takut aku merebut pahalamu? Celaka! Kau! Tanda petik! Rupanya, pada saat itu, baru ia tahu, bahwa si orang Sitya telah dirobohkan dan lalu memberi pertolongan. Tanpa berani menengok, si Nona kabur terus. Bajian! Sebelas diubar-ubar Tok Sian Li dan Oke Eng Chia. Sesudah melewati beberapa jalan raya, sekonyong ia dengar suara gemerangan dan ribut. Segera juga ia mendapat kenyataan, bahwa satu pasukan tentara sedang mengurung rumah penginapan di mana ia dan Li Ite bermalam. Baik juga Li Ite Koko tidak berada dalam penginapan itu, katanya di dalam hati. Sekonyong di sebelah kejauhan terdengar suara trompet, disusul dengan terlihatnya obor dalam merotan panjang dan kemudian, terdengar teriakan-teriakan rakyat. Tak bisa salah lagi, pikir si Nona, tentara yang masuk ke dalam kota dan menggeledah rumah rakyat, adalah tentara KHU Sinsan. Buru ia masuk ke dalam sebuah lorong kecil untuk menyembunyikan diri. Malam itu malam tidak berbintang dan seluruh kota diliputi kegelapan, dengan saban turun hujan gerimis. Dalam suasana yang sedemikian, hati Wanjie pun ditindih kedukaan dan rupa pertanyaan berkelebat dalam otaknya. Manusia bagaimana Bu Cektian itu? Sebelum turun gunung, ia menganggap kaizar wanita itu sebagai iblis perempuan. Sesudah turun gunung, berdasarkan cerita yang didengarnya, Bu Cektian agaknya tidak terlalu jahat. Tapi sekarang, ia kembali menghadapi sebuah teka teki yang sangat sulit. Apakah Bu Cektian yang memerintahkan pembunuhan atas diri lihian? Kalau bukan diperintah oleh kaizar itu sendiri, bisa jadi orangnya KHU Sinsan mempunyai nyali yang begitu besar. Mendadak saja, ia berduka bukan main. Ia berduka, karena dalam hati kecilnya ia mengagumi Bu Cektian, tapi sekarang sesudah menyaksikan peristiwa hebat itu dengan metu kepala sendiri, ia berbalik membenci kaizar wanita itu. Tanpa merasa ia merabah gagang pedang dan sekali lagi ia bersumpah untuk membunuh musuh besar itu. Dari jalanan raya, tentara yang melakukan penggeledahan mulai masuk ke jalanan kecil. Wanjie ingin melarikan diri, tapi ia bersangsi sebab tidak mengenal jalanan. Jika keluar dari lorong itu, ia khawatir bertemu dengan tentara negeri. Selagi bersangsi, tiba berkelebat satu bayangan manusia yang berkata dengan suara perlahan, ikut aku. Dengan bantuan sinar obor yang masuk dari jalanan raya, ia lihat bahwa orang itu, seorang lelaki yang bertubuh kekar, mengenakan pakaian jalan malam yang berwarna hitam dan ia segera mengenali bahwa dia bukan lain daripada si petani yang ia bertemu pada siang tadi. Lagirang tercampur kaget. Ternyata si orang bertopeng yang telah menolong jiwanya adalah petani yang gagah itu. Si baju hitam paham akan jalanan-jalanan dan larang lorong dalam kota Paciyu. Dengan mengambil jalanan-jalanan kecil, mereka berhasil meloloskan diri dari razia dan akhirnya tiba di pintu kota sebelah utara. Ketika itu, tentara negeri yang masuk dari pintu kota sebelah selatan belum sampai di pintu kota itu, yang hanya dijaga oleh beberapa serdadu. Dengan menggunakan ilmu mengentengkan badan, mereka keluar dari tembok kota. Sesudah keluar kota, Wanjie sangat dengin menanyakan si dan nama orang itu, tapi ia tidak mendapat kesempatan karena si baju hitam terus lari secepatnya, sehingga mau tak mau, ia terpaksa mengikuti dari belakang. Selang dua jam lebih, mereka sudah melalui kurang lebih 30 li, tapi orang itu masih tetap belum menghentikan tindakannya. Hei! Berhentilah dulu, kita mengasuh, seru si nona dengan napas tersengal. Tak bisa jawabnya dengan pendek dan lari terus, malah lebih cepat lagi daripada tadi. Apa dia mau adu ilmu mengentengkan badan dengan kupikir si nona dengan menjengkol. Baru saja ia berpikir begitu, di belakangnya sudah terdengar suara tertawa menyeramkan, yang disusul dengan bentakan nyaring seperti genta, bocah. Di sini bukan kiam kok. Apa kau rasa masih bisa melarikan diri? Hati si rona mencelos. Mereka bukan saja menghadapi Toksian Li, tapi juga Okeheng Chie. Lah menengok ke belakang, tapi tak terlihat bayangan satu manusia pun. Mungkin sekali kedua musuh itu masih terpisah beberapa li, tapi suaranya sudah terdengar begitu tegas. Wan Chie tahu, bahwa hal itu hanya bisa terjadikah, karena kedua musuh itu mempunyai luakang yang sangat tinggi, sehingga mereka dapat mengirimkan gelombang suara dari tempat yang jauh. Biarpun kepandayan si nona masih belum seberapa tinggi, tapi sebagai muridnya seorang ahli silat kelas utama, dia sudah mengenal seluk-beluk itu. Tak heran kalau, tiang sanpah peh kalah dalam tangan mereka, katanya di dalam hati. Beberapa saat kemudian, lapat sudah terdengar suara tindakan musuh. Apakah sahabat yang berada di depan bukan Mago Antong yang menyembunyikan diri di pasantanya Tok Sianli Seraya tertawa? Dulu, pada waktu jago Tionggoan mengepung kami, kau juga turut serta. Waktu itu, bukan men kegagahanmu. Tapi mengapa sekarang kau lari lintang pukang seperti anjing buduk yang takut penggebuk? Huhau! Mago Antong! Hari ini adalah hari terakhir dari penghidupanmu. Siang Kuan Wan Jai sudah lelah sekali, tenaganya sudah hampir habis. Mago Antong tertawa di agin, jangan kau buka suara besar, katanya. Saat kau menyandak kami adalah saat kematianmu sehabis. Berkata begitu, ia lari semakin cepat. Huhuhuh! Tanda seru Tok Sianli tertawa pula. Pada zaman ini, di mana ada jago-jago lagi yang bisa mengerubuti kami? Andai kata kau menyembunyikan kawan di tengah jalan, sedikitpun kami tak takut. Si Nona tidak berani menengok. La lari seperti diubar setan dan sembelari lari, diam-diam ia merasa heran, karena, dalam ketakutan hebat, tenaganya bertambah beberapa kali lipat. Dalam sekejap mereka sudah melalui lagi belasan li. Mendadak awan-awan hitam membuyar dan langit berubah terang, sehingga dusun dengan rumah-rumah penduduknya yang tengah dilewati mereka, memerip pemandangan yang menyegarkan pada fajar yang sejuk itu. Tapi di tengah-tengah alam yang indah terdapat hawa pembunuhan yang menyeramkan. Tindakan kedua musuh terdengar semakin nyata. Tiba sambil tertawa berkakakan, Oke Heng Chia melepaskan sebatang suie ku cie piau. Siang koan wan jie melompat ke samping, sedang mago antong mengebas dengan huncuenya dan, tepat sekali, piau beracun itu masuk ke mulut kepala huncue. Bagus teriak Oke Heng Chia seraya melepaskan lagi dua batang piau. Sehabis menangkis dengan huncuenya, mago antong mengeluarkan teriakan gusar. Ternyata, dua batang piau yang masuk ke mulut kepala huncue telah meretakan gagang pipa panjang itu. Ketika itu, mago antong dan wan jie sudah lari ke lreng gunung, di mana terdapat hutan pohon to yang kembangnya sedang mekar. Sekonyong mago antong tertawa berkakakan. Kalau kamu mengejar terus, hutan pohon to ini akan menjadi kuburanmu teriaknya. Oke Heng Chia gusar bukan main. Dengan berbareng ia mengayun kedua tangan dan melepaskan puluhan piau beracun dengan ilmu Boan Tianho Aiei, hujan bunga di langit. Selagi puluhan piau itu menyambar bagaikan kilat, tiba turun angin, bunga torontok melayang ke bawah dan, sungguh mengherankan, begitu tersentuh. Bunga, begitu piau itu jatuh berarakan di atas tanah. Tanda seru. Meskipun masih berusia muda, Wan Jai sudah sering menyaksikan kejadian luar biasa. Tapi apa yang dilihatnya sekarang, benar-benar puncaknya keanehan. Menurut pantasnya, tiupan angin itu, yang tidak begitu besar, paling banyak hanya bisa merontokkan daun-daun bunga. Tapi kenyataannya, yang rontok adalah seluruh bunga, sekuntum demi sekuntum, dan sesudah terbentur dengan suwekut Ciepiao, barulah daun-daun bunga itu hancur berantakan. Apa yang lebih aneh lagi, bunga itu dapat memukul jatuh senjata rahasianya Okeeng Chia, yang dilepaskan dengan menggunakan lewekang yang sangat tinggi, sehingga tenaga menyambarnya tidak kalah daripada anak panah. Okeeng Chia dan Tok Sian Li juga kaget bukan main dan menghentikan tindakan mereka di depan hutan itu. Sekonyong dari antara pohon terdengar suara tertawa yang merdu nyaring, seperti bunyi kelenengan perak dan di lain saat, dari dalam hutan muncul seorang wanita muda yang baru berusia kira-kira 18 tahun. Nona itu, yang berparas sangat cantik ayu, mengenakan pakaian warna biru, sedang pada rambutnya yang hitam jengat tertancap sebatang tusuk konde burung hong. Dengan tindakan lemah melambai, ia mendekati kedua memedi itu. Mago Antong bersama siang keanwan jie tengah diubar oleh Okeeng Chia dan Tok Sian Li. Tok Sian Li adalah seorang yang biasanya sombongkan kecantikannya sendiri, tapi melihat si Nona, ia mengakui kekalahannya. Keayuan gadis itu yang mengandung keangkeran, telah membuat kedua memedi itu tidak bisa tertawa atau mencaci. Mago Antong, kata si Nona sambil mengerutkan alisnya yang kecil bengkok seperti bulan sisir. Lagi kau cari pekerjaan untukku. Kedua manusia itu mempunyai asal-usul yang tidak kecil, kata Mago Antong. Harap kau Nyo suka menolong jiwaku, siapa mereka tanya si Nona. Yang perempuan adalah Tok Sian Li yang dalam kalangan kengou dikenal sebagai si tukang mencabut roh, jawabnya. Yang lelaki, si pembetot nyawa, adalah Okeheng Chia. Bagian. Dua belas ditolong si Nona cantik berbaju biru. Nona itu tertawa geli. Oh begitu katanya Seraya menuding dengan ranting to yang dicekel dalam tangannya. Jangan kau menakut-nakuti aku. Belum tentu mereka bisa mencabut roh atau membetot nyawa. Sudahlah. Biarlah aku menjajal, apa mereka ada harganya untuk aku turun tangan sendiri. Lah tersenyum dan lalu membentak dengan suara keres. Titik dua hei. Kau menyerang dengan puluhan, Chiepiao. Sekarang aku membalas budi dengan sebatang to chian, anak panah dari kayu to. Hampir berbareng dengan bentakannya, ranting to itu melesat seperti anak panah baru terlepas dari busurnya. Mendengar kesiuran angin yang sangat hebat, Okeeng Chia tidak berani menyambuti dengan tangannya dan buru ia menghunus golok, yang lalu digunakan untuk menyabet ranting itu. Tapi bacokannya melesat dan batang pohon itu, sesudah membentur badan golok yang jadi bergoyang, terus menyambar ke arah toksian li. Sungguh lihai timpukan Cek Yap Hui Hoa itu. Memuji si memedi perempuan. Cek Yap Hui Hoa adalah ilmu melepaskan senjata rahasia yang sudah mencapai taraf kesempurnaan. Dengan menggunakan lewekang yang sangat tinggi, seseorang bisa menggunakan daun atau bunga sebagai senjata rahasia yang dapat membinasakan musuh. Begitu lekas ranting to itu datang cukup dekat, Tok Sian Li mementil dengan jerijinya, sehingga batang pohon tersebut patah jadi dua potong. Tapi, biarpun sudah patah, tenaga menyambar batang pohon itu tidak berkurang. Baru saja, si memedi tergirang, satu patahan menyambar leharnya. Bukan main kagetnya Tok Sian Li yang dengan cepat manggutkan kepalanya dalam gerakan Hang Tiam Tau, burung Hang manggutkan kepala, tapi taurung pantek kondenya kena kesambar juga dan jatuh di tanah. Penaga dalam tautu muka jelek itu masih cetek, kata si nona seraya tertawa. Karena sedang senggang, biarlah aku melayani kamu berdua untuk sementara waktu. Selama malang melintang dalam dunia Kang O, belum pernah okeheng chia dipandang begitu rendah. Darahnya lantas saja meluap dan sambil memutar badan, ia melepaskan sebatang swee, ku chie piau ke jalanan darah entai hiat, di dadah si nona. Timpukan itu, yang dinamakan Hoan Pai Im Piau, timpukan piau sambil membalik lengan, hebat luar biasa, karena dilepaskan dengan menggunakan seluruh tenaga luakang yang dipusatkan di lengan. Timpukan Boan Tian Hoa Ie yang digunakannya lebih dulu, sudah cukup lihai, tapi sebab jumlah piau terlalu banyak, maka tenaga menyambarnya sangat berkurang dan mudah dipukul jatuh. Kali ini adalah lain. Piau itu bukan saja melesat dengan tenaga luakang yang sangat dasyat, tapi jaraknya pun dekat sekali, sehingga siang keanuan jie terkesiap dan okeheng chia kegirangan. Tapi nona itu tetap tenanglah tersenyum tawar seraya berkata, hektometer. Mutiara sebesar beras juga ingin memperlihatkan cahayanya. Piau menyambar terus, tapi ia tidak berkelit atau mengangkat tangan untuk menangkap atau menangkisnya dan selama ia bicara, senjata rahasia itu sudah hampir menyentuh dadanya. Tanda petik. Semua orang mengawasi sambil menahan nafas. Pada detik yang sangat berbahaya, tiba saja, di luar taksiran semua orang, senjata rahasia itu berubah. Arahnya dan tak menancap di dahan pohon tau yang berdekatan. Wan jie mengawasi dengan mata membelalak dan mulut ternganga. Hampir ia tak percaya matanya sendiri. Chie chie ini cantik bagaikan dewi, katanya di dalam, hati. Apa ia seorang dewi yang baru turun dari kayangan? Manusia biasa mana mampu menangkis piau itu tanpa bergerak. Sebenarnya, si jelita bukan tidak bergerak, hanya gerakannya tidak dilihat Wan jie. Apa yang diperbuat nona itu telah mengejutkan sangat hatinya Tok Sian Li dan Oke Eng Chia, yaitu orang yang mempunyai kepandayan sangat tinggi dan sudah kawakan dalam dunia Kang Ou. Apa yang sebenarnya terjadi adalah, piau itu berubah arahnya karena ditiup. Luakang semacam itu, lebih hebat daripada luakang cek yap hui hoa, sukar diukur bagaimana tingginya. Tapi kira bagaimana seorang gadis yang masih berusia begitu muda, bisa memiliki tenaga dalam yang begitu hebat? Inilah pertanyaan yang hampir tak dapat dijawab. Tapi, meskipun sudah menyaksikan kelihayaan Seng Lawan, kedua memedi itu tentu saja sungkan menyerah mentah. Siaomo Aicu, adik, benar-benar lihai, kata Tok Siani I.S. sembari tertawa. Sekarang yayarlah aku yang meminta pelajaran. Lama ju beberapa tindak dan waktu sudah berada sangat dekat dengan si Nona, tiba ia mengangkat tangan dan SRR, 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 jarum yang sangat halus menyambar dari berbagai penjuru. Jarum itu yang besar jumlahnya sudah pasti tak bisa ditangkis dengan sekali tiup dan sebatang saja, kalau menancap di badan si Nona, sudah cukup untuk mengambil jiwanya. Bahwa Tok Siani ketidakuti dalam kalangan Kang O, sebagian besar adalah karena jarum Tauh Yat Sin Chiam itu. Siaomo Aicu, awas runya sambil tertawa nyaring dan maju lagi dua tindak seraya mengebas tangannya untuk memberi dorongan lebih keras kepada jarumnya. Sin Ona berbaju biru sedang dikerubuti oleh O K Heng Chia dan Tok Siani. Pada detik yang sangat genting, Matesi memedi mendadak berkunang karena berkelebatnya sehelai sinar merah. Di lain saat, ia lihat tangan lawannya sudah mencekal selendang sutra yang berwarna merah, sedang semua Tauh Yat Sin Chiam menancap di sutra itu. Su Heng! Lari teriak Tok Siani dengan suara parau. Hampir berbareng gadis itu menyentak selendangnya dan jarum beracun berbalik menyambar kepada kedua memedi itu. Dengan hati mencelos, Tok Siani melompat tiga tombak tingginya dan semua jarum lewat di bawah kakinya, tapi O K Heng Chia yang ilmu mengentengkan badannya belum mencapai taraf yang tinggi, sudah coba menolong diri dengan memutar goloknya bagaikan titiran. Ia berhasil memukul jatuh hampir semua jarum itu, tapi sehatang Tauh Yat Sin Chiam tidak keburu ditangkis dan menancap di jalanan darah Kiyok Jie Hyat, di lengannya. Sementara itu selagi badannya melayang turun ke bawah, Tok Sian Li sudah menghunus pedang dan menyabet lawannya. Sinar merah berkelebat, si memedi bersiul nyaring dan pedang lewat di atasan kepala si nona. Wan Jie mengawasi dengan hati berdebar. Ternyata, dalam tempo yang sangat pendek itu, kedua lawan sudah bertempur beberapa gebrakan. Di mata Wan Jie, pedang Tok Sian Li seperti juga hampir berhasil memapas kondisi nona, tapi sebenar-benarnya adalah pergelangan tangan memedi itu yang hampir digulung selendang. Diambil keseluruhannya, dalam gebrakan itu, si nonalah yang berada di atas angin. Oke yang Chia tahu, bahwa pihaknya berada dalam bahaya. Buru ia mengerahkan ilmu Lekiong Hoan Hiat untuk menahan jalannya jarum Tau Hiat Sian Chiam yang sedang naik ke atas dari jalanan darah Kiyok Jie Hiat. Walaupun sangat hebat, selama 1-2 jam racun jarum itu belum mengamuk, sehingga menurut pikiran Oke Heng Chia, sesudah merobohkan si nona dengan jalan mengerubuti, ia masih keburu minta obat pemunah. Demikianlah, sambil mementak keras, ia segera menerjang dan membacok dengan goloknya. Bagus seru si jelita. Hari ini aku memegang peranan Ho Mo Chun Chia untuk menakluki Sian Li dan Heng Chia, hampir berbareng selendangnya berkelebat untuk menangkis sambaran pedang Tok Sian Li. Melihat terbukanya lowongan, Oke Heng Chia melompat dan menyabet dengan goloknya. Mendadak, mendadak, saja, berkelebat sinar dingin, sehingga Oke Heng Chia terkesiap dan secepat mungkin menarik pulang goloknya. Terang, lelatu api munkrat, lengannya kesemutan, sedang goloknya somplak. Ternyata, dengan kecepatan luar biasa, Sian Onar telah menghunus pedangnya dan memapaki bacokan golok. Untung juga, pada waktu gadis itu mengirim tikaman susulan. Tok Sian Li keburu melompat dan menangkis, sehingga dia terlolos dari kebinasaan. Oke Heng Chia jadi kalap bahna gusarnya. Hari ini, kita mesti mampuskan perempuan siluman ini tanda seru teriaknya sambil menyerang secara dekatan. ILM usilat GW Aki, ilmu silat luar, dari Oke Heng Chia dapat dikatakan sudah mencapai puncak kesempurnaan, sehingga waktu ia menyerang sambil mengempos semangat, goloknya mengeluarkan suara menderu. Sementara itu, Tok Sian Li menyerang dengan menggunakan tenaga IMJU, tenaga lembek, dan dalam sekejap, sinar golok dan pedang berkelebat bagaikan kilat di seputar tubuh si Nona. Siang Kuan Wan Jie menonton pertempuran itu sambil menahan nafas. Si jelita lantas saja mengempos semangat, satu tangan memutar pedang yang turun naik bagaikan selulup timbulnya seekor naga di tengah lautan, sedang satu tangan lagi memutar selendang yang berputar-putar di tengah udara seakan-akan berterbangnya burung hong, diserang dengan dua rupa senjata yang menyambar-nyambar dengan lewekang yang dasyat, kedua iblis itu tidak berani datang terlalu dekat. Apa yang lebih luar biasa lagi ialah, si Nona juga menggunakan dua rupa tenaga, yaitu tenaga keras dan tenaga lembek, yang dengan bersatu padu sudah berhasil menahan majunya kedua iblis itu yang sangat disegani dalam dunia Kong-Ou. Sesudah bertempur beberapa lama, sambil tersenyum si Nona mengempos semangat dan kedua senjatanya lantas saja menyambar-nyambar semakin hebat. Beberapa saat kemudian, napas Soke Heng Chia mulai tersengal-sengal sedang mukanya berubah pucat, suatu tanda bahwa racun jarum sudah mulai bekerja. Dalam keadaan begitu, gerakannya jadi terlebih perlahan dan waktu selendang menyambar, ia tidak keburu menarik pulang senjatanya sehingga kena dibetot dan dilontarkan ke tengah udara. Bukan main kagetnya Tok Sian Lie. Dengan nekat ia mengirim serentetan serangan hebat dan tiba ia menepuk punggung Oke Heng Chia yang bagaikan layangan putus, terpental beberapa tombak jauhnya. Siang Kuan Wan Jie terkejut, karena ia tidak mengerti, mengapa si iblis perempuan menghantam Su Hengnya. Di lain detik, Tok Sian Lie melompat dan lari terbirit, sesudah lebih dulu melepaskan sejumlah Tau Hiat Sin Chiam. Sekarang barulah Wan Jie mengerti, bahwa si iblis perempuan melemparkan Su Hengnya supaya Oke Heng Chia bisa lari lebih dulu dan jarum beracun itu adalah untuk melindungi larinya mereka. Dengan sekali mengebas, semua Tau Hiat Sin Chiam sudah menancap di selendang merah dan sesudah memasukkan pedangnya ke dalam sarung, si nona dongak dan tertawa nyaring. Hati Wan Jie meluap dengan kegirangan dan buru ia melompat keluar dari belakang pohon Tau. Chie Chie serunya. Dalam dunia ini masih terdapat satu raja iblis yang laksaan kali lipat lebih jahat daripada kedua iblis tadi. Mengapa Chie Chie tak mau membunuh raja iblis itu yang mencelakakan dunia? Paras muka nona itu mendadak berubah. Siaomo Aicu, katanya dengan suara kaku. Apakah kau mau suruh aku menjadi pembunuh gelap? Tanda tanya.